Intro Eks seluruh kombatan gerakan Aceh Merdeka Tripoli yang tergabung dalam Komite Mualimin Aceh KMA bersama Panglima Wilayah Komite Peralihan Aceh KPA Bansigom Aceh Mengadakan rapat di Markas KPA Samudera Paseh Ahad 18 atau 10 sore Menariknya, semua peserta rapat dilarang membawa masuk HP ke dalam ruang yang berada di lantai dua markas KPA setempat Juru bicara KPA Wilayah Samudera Paseh Muhammad Joni kepada rakyat Aceh mengatakan Rapat yang digelar itu merupakan rapat tertutup dan penting yang dibahas oleh para Panglima Wilayah dan Eks Gam Tripoli Saya belum tahu apa materi rapat yang dibahas di dalam Sepertinya rapat penting karena dilarang membawa masuk HP ke dalam ruangan Kata Muhammad Joni Seraya menambahkan Rapat itu juga sekaligus silaturahmi antara Eks Gam Tripoli dengan Panglima Wilayah Bansigom Aceh Sebut Muhammad Joni Rapat penting itu dipimpin oleh Ketua Komite Mualimin Aceh KMA Tungku Almarhum yang juga Panglima KPA Wilayah Samudera Paseh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!